Hari ini Iki kembali bertemu dengan sosok yang sangat luar biasa, namanya Ma'enah. Tidak mau menjadi beban bagi anak-anaknya, Ma'enah tetap bekerja keras dan bertahan hidup. Inilah yang menjadi alasan Iki ingin bertemu dengan Ma'enah. Nama saya Am'enah. Saya benari jualan es. Dari jam 11 sampai jam 5. Ya, ambil, Ma'enah. Ambil. Satu-satu, ya. Jualan es sudah sembilan tahun di sekolahan. Terima kasih, ya, nak. Terima kasih. Sehari dapat Rp15.000, kalau enggak Rp20.000, bakal jajan anak saya sekolah. Bang, maaf, bang mau nanya. Bang, kalau SD05 namanya? SD05. Ini kayaknya Ma'enah deh, Ma'enah yang jualan es yang potong. Ya, jadi kita coba deketin. Halo, Assalamualaikum, Ma. Apa kabar? Baik. Jualan apa, Ma? Waktu pertama kali bertemu dengan Ma'enah, Iki cukup kaget karena keberadaan berjualan Ma'enah yaitu adalah di depan sekolah tanpa kursi dan juga meja. Enggak kebayang kalau misalkan turun hujan. Jualannya siapa? SD. SD? Iya. Setiap hari jualan di sini, Ma'enah? Iya. Ma'enah namanya siapa? Ma'enah aja. Ma'enah? Iya. Ma'enah. 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 Enggak benar, Ma'enah. Bakal jajan hikmah sekolah. Kalau nggak dagang, Ma'enah nggak punya duit. Ternyata setiap es yang Ma'enah jual harganya hanya 500 rupiah. Dan yang paling Iki nggak nyangka adalah keuntungan yang Ma'enah ambil hanya 100 rupiah dari setiap bungkusnya. Ya udah, sekarang Iki biar Iki bantu jualan aja. Ma'enah biasanya jualannya kayak gimana? Nunggu aja, nunggu di sini gitu duduk. Ini es juga Ma'enah beli dong Uda, Ti. Dan dari itunya, dari itu kamu, esnya, iya. Iya, dua nih. Ini? Iya, beli seribu, dua. Oh gitu. Ada yang mau beli nggak? Mana uangnya? Udah, makasih. Makasih. Boleh, ayo sini Ma'enah. Iya. Sama-sama. Masih mau es nggak? Nggak apa-apa nanti aja kalau ada sisa baru. Iya, iya. Biasanya kalau udah jualan ini kegiatannya ngapain lagi? Mak, nyapu. Di mana? Di halaman itu. Di lapang itu? Iya, iya. Oh, ternyata di SD itu Ma'enah bukan hanya berjualan es teh manis, melainkan Ma'enah juga membersihkan dan menyapu halaman sekolah. Ini sapu-sapu gili itu siapa yang nyuruh? Mas sendiri suka nyapu. Enggak. Enggak dibayar? Enggak. Kenapa itu Ma'enah pengen gitu? Karena Ma'enah dagang di sini. Jadi nyapu biar bersih. Sini itu Ma'enah, aku cobain Ma'enah. Iya, ini. Sekolah. Ma, biasa di sini nyapu itu berapa kali? Sekali doang, udah. Tapi capek nggak Ma'enah? Enggak, enggak capek. Pernah nggak gitu sekali ini kotor? Enggak. Terus Ma'enah capek, Ma'enah. Enggak. Jadi tetap nyapu aja? Iya, kalau kotor nyapu, kalau nggak kotor enggak. Kalau udah selesai nyapu, biasanya Ma'enah kemana? Pulang. Ya udah, mendingan gini aja. Sekarang sekalian jalan pulang ke rumah. Kita bawa aja jajanan esnya. Kita jual keliling aja sama Ma'enah. Gak apa-apa? Mau? Ya udah. Mana tadi pancinya? Biasanya Mas sehari bawa berapa bungkus ini? Ini 100 bawanya. 100 bungkus? Iya. Di panci 50, iya. Di teng-teng 50. Di panci 50, di teng-teng 50? Iya. Enggak. Enggak. Udah biasa, Mas Suki. Ini mah jualan es. Tapi esnya nggak habis sedangkan anak-anak udah pulang sekolah. Jadi gimana yang sisanya? Dipulangin sama yang punya, sama yang punya es. Oh, dibalikin lagi ke agennya ya? Iya. Ada yang mau beli es nggak? Ayo, es, es. Sini, sini. Ayo. Sini, mana? 1002, 1002. Iya, beli berapa? Ini arah pulang ke sini juga, Mbak? Iya, jauh. Nggak apa-apa. Lewat-lewat tembok, Mas Suki. Tapi emang biasa pulang sendiri? Iya, sendiri. Jalan kaki atau naik? Jalan kaki. Bisa dibayangkan makna harus berjualan jauh dari rumah ke sekolahnya. Dan hebatnya makna nggak pernah mengeluh sama sekali. Kenapa nggak coba gitu bikin sendiri biar dijual sendiri? Nggak punya kulkasnya, Mas Suki. Emang ngontrak atau apa? Rumah tinggalan bapak. Oh, rumah tinggalan bapak. Berarti udah jadi hak milik gitu ya? Iya. Oh, Alhamdulillah ya. Iya. Capek nggak, Mbak? Mesti jauh? Enggak, enggak. Duduk dulu atau di sini? Duduk dulu, Mas Suki, di sini. Pernah sempat mikir nggak, Mbak? Aduh, jauh banget rumah. Enggak, udah biasa. Jadi kelihatannya deket aja. Tinggal di sana sama siapa aja? Amah Hikmah. Anak? Iya, Hikmah. Terus Wati. Anak Fitri, anak emak. Dateng sini, Pak, berapa? 1968. Oh, ibu? Iya. Ibu nggak sekolah.